Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa tenaga kerja wanita atau TKW asal Cabang Bungin yakni di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan setelah ia mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh majikannya di Arab Saudi. Inilah Aas Bintir Sajam, TKW warga desa Sindang Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksinya meminta pertolongan kepada Presiden Jokowi Dodo viral di media sosial. Setelah berkeluh kesal, Aas akhirnya dijemput di pemulangan TKW. Aas tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Sabtu sore. Aas menceritakan dirinya mendapat perlakuan buruk dari majikannya. Terus untuk pekerjaannya berat nggak yang dilakukan? Berat. Sangat berat sekali. Bapak saya sakit juga dibaksa kerja, nggak diobati. Kerjanya itu apa saja dan selama berapa jam biasa kalau kerja di sana? Di istirahatnya paling kerja juga 2 jam dikasih istirahat. Sebentar itu BP2MI Provinsi Jawa Barat menjelaskan akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepolisian karena pemberangkatan Aas tidak sesuai dengan prosedur dan menggunakan visa bukan untuk bekerja. Sedangkan pemerintah Kabupaten Bekasi meminta pemberangkatan TKI yang bekerja di luar negeri harus sesuai dengan prosedur dan sesuai aturan pemerintah. Banyak agen-agen yang tidak resmi yang mencari merekrut gitu di desa-desa seperti itu dengan iming-iming gaji yang besar dan sebagainya cara yang lebih mudah padahal itu berbahaya karena kalau cara yang tidak prosedural itu pertama tentu pisahnya juga salah yang kedua tidak ada asuransinya dan yang ketiga kalau ada kejadian di luar negeri buktinya mereka tidak bertanggung jawabkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Surya Daryono, Tifuan mengabarkan.